5 Rukun Islam yang Wajib Diketahui Sebagai umat muslim, kita harus tahu apa saja rukun islam. Ada 5 amalan, berikut penjelasannya. Rukun islam adalah 5 tindakan dasar dalam islam yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman. Ada satu hadis yang secara khusus menerangkan tentang 5 rukun islam yaitu Sabda Rasulullah S.A.W. Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Riwayat, Al-Bukhari dan Muslim Berikut 5 urutan rukun islam dan penjelasannya. 1. Mengucapkan dua kalimat syahadat Rukun islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin menjadi muslim. Kalimat syahadat yaitu Ashadu ala ilaha ila uloh wa ashadu anna muhammada rasulullah Arti kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam dua kalimat syahadat tersebut yang patut disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta. 2. Mendirikan sholat Setelah menjadi seorang muslim tentu harus mengejarkan rukun islam yang kedua. Sholat wajib disebut juga sebagai sholat lima waktu. Sholat lima waktu terdiri dari 1. Sholat subuh Sholat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar, sekitar jam 4 pagi. Sholat ini berjumlah 2 rakaat. 2. Sholat zuhur Sholat yang dikerjakan siang hari, sekitar pukul 12 siang, dan berjumlah 4 rakaat. 3. Sholat asyar Sholat yang dikerjakan sore hari, sekitar jam 15.30, dengan jumlah 4 rakaat. 4. Sholat maghrib Sholat yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu isya. Rakaatnya ada 3. 5. Sholat isya Sholat yang dikerjakan sekitar pukul 19 malam dengan jumlah 4 rakaat. 3. Berpuasa Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. 4. Menunaikan zakat Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan sebesar 2,5 kg atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras. Dan untuk zakat mal bisa memperkirakannya dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita tetapi zakat mal ada ketentuannya. Yaitu jika penghasilan kita sudah melebihi atau mencapai nisabnya. Nisab Zakat Penghasilan Nisab adalah syarat jumlah minimum atau ambang batas, harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang melebihi zakat adalah penghasilan yang berada di nisab. Nisab Zakat Penghasilan adalah setara dengan 85 gram emas atau 522 kg beras. Untuk perhitungan jelasnya bisa melihat kalkulator zakat yang disediakan web Badan Zakat terpercaya seperti Dompet 2 Far Republika, Rumah Zakat Indonesia, Baitulmal Muwamalat dan lain-lain yang dapat dilihat izinnya dari Kementerian Agama atau Badan Zakat Pemerintah atau Basnas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqoro ayat 43. Artinya, dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. 5. Pergi haji, bagi yang mampu Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan satu kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 97. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baituloh. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu, dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran 97 Demikianlah penjelasan singkat tentang 5 rukun Islam yang wajib diketahui. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel Kopi Ampas Hitam, dengan like, subscribe and comment. Terima kasih.